Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama aku Elma jadi di video kali ini aku mau bikin tutorial makeup lagi kali ini untuk makeup lebaran nah kan kemarin aku bikin tutorial makeup untuk buka puasa di rumah dan kali ini aku mau bikin look makeup lagi yaitu untuk lebaran 2021 dan seperti apa tutorialnya tonton videonya sampai selesai nah pertama aku pakai studio tropic prime water aku pakai yang warna pink jadi ini fungsinya untuk melembabkan kulit nah aku tunggu kering terlebih dahulu nah terus lanjut aku pakai wardah nature daily seaweed ini tuh kesukaan aku banget jadi produk ini tuh bener-bener bikin muka aku jadi lembab dan agak sedikit kenyal gitu aku pakainya ini tiga tetes aja udah cukup untuk dibuat seluruh muka aku ratain ke seluruh muka seperti ini sambil nunggu kering nah ini udah meresap lanjut aku pakai sunscreen disini aku pakai sunscreen dari wardah ini SPF 30 PA++ aku pakai secukupnya aja nah udah cukup skin preparationnya udah cukup sampai disini kemudian lanjut aku pakai foundation aku pakai dari wardah liquid lightening foundation ini yang seri 02 beige aku tap tapnya pakai sponge yang udah aku basarin jadi spongenya harus dalam keadaan lembab ya udah cukup kayak gini aja aku nggak tambahin layer lagi biarin coverage nya medium aja terus untuk meng-highlight wajahku aku pakai concealer-nya dari wardah liquid concealer ini juga yang 02 beige ini aku gunain untuk nutupin bekas-bekas jerawat sama meng-highlight sekalian wajahku sama nutupin mata panda yang masih kelihatan udah selesai lanjut ke setting powder aku disini pakai ultimato aku pakai yang 021 neutral pastikan dulu sebelum pakai setting powder itu garis-garis yang seperti di bawah mata sama yang di smile line itu dibenerin dulu supaya nanti nggak nge-crack make up-nya yang dijidat biasanya di sebelah alis-alis ini kan biasanya muncul garis tuh kemudian aku tap-tap kenapa aku tap-tap jadi kalau di tap-tap gini kemungkinan kecil nggak akan merusak si foundation-nya gitu jadi foundation-nya tuh nggak akan nge-geser kemudian aku blend sama brush yang besar kayak gini ini tuh powder brush jadi aku nggak pakai technique backing ya supaya nggak matte-matte banget gitu loh terus aku setting lagi sama kurbasari oil control matte powder ini aku pakai yang honey beige aku settingnya pakai brush tadi brush yang besar itu sambil aku tek-tek kayak gini terus aku mau pakai bronzer aku pakai dari Catrice Sun Glumate bronzing powder ini yang 030 medium bronzer jadi warnanya seperti ini dia tuh warnanya yang medium yang nggak yang dark-dark amat terus lanjut ke powder brush disini aku pakai eminan chiclet brush brush ini yang marshmallow jadi warnanya tuh seperti ini dia tuh agak coral-coral peach gitu tapi ada coklat-coklatnya gitu ya dan maaf sekali disini aku stepnya tuh acak gitu udah kemudian aku lanjut ke alis disini aku pakai pensil alis dari Viva ini yang brown aku rapikan dulu bubu alisnya aku bingkai dulu aku bingkai dulu nah dalemnya aku cukup asir-arsir kayak gini aja di bagian depan aku sikat-sikat kayak gini udah kemudian aku konsil alisku sedikit supaya dia tuh lebih pegas nah alisnya udah selesai aku lanjut ke eyeshadow aku pakai paretnya vocalure yang bright lights seperti ini dalamnya tapi aku mau pakai eyeshadow yang ruknya bronzer-bronzer gitu yang coklat-coklat gitu supaya natural aja aku juga cocokin warna hijabku sama baju jadi yang nyambung itu warna yang natural-natural gitu loh aku blend supaya dia itu nggak terlalu bergaris kemudian aku mau pakai shimmer udah look matanya itu kayak gini aja di inner corner aku mau pakai shimmer yang putih aku juga mau pakai warna shimmer yang putih ini aku jadiin sebagai highlighter juga udah lanjut ke mascara aku pakai Mary Belin The Falsis Push Up Drama yang warna merah kayak gini sebelumnya bulu mataku aku jepit terlebih dahulu terus aku mau pakai eyeliner pensil luar dah yang warna putih lanjut ke eyeliner spidol aku mau pakai dari Brow It Duo Brow and Eyeliner udah kayak gini aja kemudian terakhir lanjut ke lipstick disini aku pakai Hana Sui ini yang nomor 05 classy dan makeupnya udah selesai aku sambil benerin hijabku dulu oke jadi makeup dan hijabnya udah selesai jadi seperti ini looknya look untuk makeup lebaran semoga tutorial ini gampang untuk kalian ikuti karena dari tekniknya juga gampang banget dan dari semua produknya juga sangat terjangkau banget dan maaf bila selama ini aku ada salah ucapan salah kata salah perbuatan ke kalian semua minal aizin walfaizin mohon maaf lahir dan batin selamat berlebaran dengan keluarga dan teman-teman terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih